Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bro di tips vlog channel Bang Tandi di tips vlog kali ini Bang Tandi masih membahas seputar dunia brewok bagi kita para pejuang brewok tidak bisa kita pungkiri kalau minoksidil itu adalah obat yang ampuh untuk menumbuhkan brewok karena memang sudah terbukti nah ada beberapa cara lain cara alami yang biasa digunakan atau dipakai orang untuk menumbuhkan brewok selain menggunakan minoksidil ya cara apa saja itu simak terus video ini sampai tuntas let's go selamat menikmati welcome back bro minoksidil memang kita ketahui sebagai obat yang ampuh yang mujarab untuk menumbuhkan brewok kita karena minoksidil memang sudah terbukti tapi kadang memang tidak bisa kita pungkiri bro kalau minoksidil ternyata juga gagal terhadap orang-orang tertentu nah disini Bang Tandi akan membahas ada beberapa cara untuk menumbuhkan brewok tanpa menggunakan minoksidil salah satu cara yang paling sering kita dengar yang sering digunakan oleh orang-orang itu salah satunya dengan kemiri ada yang dengan minyak kemiri ada yang dengan buah kemirinya sendiri itu biasanya buahnya dibakar terus minyaknya diambil diolesin nah ada juga ya di pasaran sudah dijual dalam kemasan botol biasanya minyak kemiri tersebut untuk pemakaian kemiri sendiri ini sering ada pro dan kontra ya ada yang bilang berhasil ada yang bilang itu hoax seperti kita ketahui kemiri juga ini merupakan minyak yang mengandung non-DHT artinya non-DHT ini sangat tidak baik untuk pertumbuhan brewok karena yang kita butuhkan untuk pertumbuhan brewok ini adalah hormon DHT nah tapi kenapa ada yang tumbuh menggunakan kemiri disini Bang Tandi bisa menyimpulkan mereka yang tumbuh dengan menggunakan kemiri itu bisa jadi mereka sudah mempunyai genetika keturunan mungkin dari ayahnya atau dari kakeknya dari kakek sebelah ayah maupun dari sebelah ibunya ataupun dari buyut-buyutnya nah jadi mereka ini sudah mempunyai genetika jadi hanya dengan dipicu kemiri saja folikel-folikel rambut di wajah mereka itu akan segera tumbuh nah tapi minyak kemiri ini sangat-sangat tidak berfungsi bagi mereka yang tidak mempunyai genetika keturunan jadi kesimpulannya dengan menggunakan minyak kemiri itu mungkin sangat manjur bagi mereka yang mempunyai genetika keturunan tetapi sangat tidak manjur bagi yang tidak mempunyai genetika keturunan nah yang kedua mungkin pernah dengar ada yang menumbuhkan berewok dengan mentega nah kalau untuk mentega ini belum ada penelitian secara ilmiah ya kenapa berewok bisa tumbuh dengan mentega dan Bang Tandi sendiri merasa tidak yakin tapi bisa saja kandungan-kandungan yang ada di dalam mentega tersebut bisa memicu proses tumbuhnya folikel rambut di wajah tapi sekali lagi Bang Tandi tidak mengetahuinya secara ilmiah dan adanya cara ketiga itu dengan menggunakan minyak kalajengking biasanya itu kalajengking dibakar hidup-hidup diperas dan diambil minyaknya bahkan ada yang menjual dalam kemasan botol minyak kalajengking nah sekali lagi kalau untuk penelitian ilmiahnya Bang Tandi belum menemukan riset mengenai minyak kalajengking ini yang bisa menumbuhkan berewok jadi masih dalam pro-contra apakah minyak kalajengking ini bisa menumbuhkan atau tidak tapi mungkin Anda bisa saja mencoba nah yang keempat ini cukup sering Bang Tandi dengar juga itu menumbuhkannya dengan peppermint essential oil atau yang biasa disebut PEO nah PEO ini berdasarkan riset ilmiah memang terbukti minyak peppermint ini bisa merangsang pertumbuhan rambut merangsang bibit-bibit polikel yang ada di wajah jadi memang sudah terbukti secara ilmiah tapi yang pasti proses prosesnya itu sangat lama dibandingkan dengan menggunakan minoksidil nah tadi itu empat cara yang biasa digunakan orang-orang untuk menumbuhkan berewok tanpa minoksidil jadi kesimpulannya ini pendapat Bang Tandi sendiri ya bro kesimpulannya di antara empat itu tidak ada yang bisa mengalahkan minoksidil karena minoksidil itu terbukti bagi anda yang mempunyai genetika keturunan maupun yang tidak mempunyai genetika sangat ampuh nah bagi kalian yang pengen menumbuhkan berewok silahkan mencoba dari empat cara alami tersebut bisa saja anda pengen coba-coba tapi Bang Tandi sarankan sekali lagi jangan coba-coba gunakan minoksidil karena memang minoksidil itu sudah terbukti tapi bila anda menggunakan minoksidil anda harus siap-siap berkorban mengeluarkan biaya yang tidak sedikit karena untuk di pasaran saat ini minoksidil itu lumayan tinggi harganya dibandingkan setahun dua tahun yang lalu ya oke itu tadi empat cara menumbuhkan berewok secara alami terima kasih sudah menonton video ini Bang Tandi doakan semoga berewok anda semakin lebat tebal dan menghitam jangan lupa nonton channel Bang Tandi karena disini Bang Tandi akan terus memberikan tips dan informasi tentang seputar dunia berewok dan jangan lupa dukung terus channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis bro wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rewok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati